Selamat siang, sahabat Prostam. Kembali lagi dalam rangkaian Instagram Live Prostam. Hari ini izinkan saya, Rima, untuk membantu memandu acara Instagram Live pada hari ini. Tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik, yaitu Stemsel Breakthrough Update for Orthopedic. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman yang sering mengikuti Instagram Live-nya Prostam, tahu ya bahwa beberapa kali kita membahas terkait pemanfaatan Stemsel pada Orthopedic. Nah, untuk narasumber pada hari ini tidak kalah menarik, karena kita akan mengundang salah satu kontributor dalam pengembangan, pengelitian, dan juga layanan Stemsel di Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Hari ini kita akan ngobrol secara santai dengan Dr. Dr. Bintang Sucahyo, dokter spesialis ortopedi konsultan panggul dan lutut. Beliau merupakan dokter ortopedi pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga, kemudian pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga, dan juga menempuh dokter di Universitas Brawijaya Malang. Dan untuk koorganisasiannya, beliau merupakan Presiden Elect of Paboy, atau Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia, dan juga beliau merupakan Ketua Umum Reja Selindo, atau Perhimpunan Dokter Seminat Rekayasa Jaringan dan Terapi Selpunca Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita berhubung. Terima kasih banyak atas waktunya ya dok ya, karena sudah berkenan untuk kami undang untuk kita bahas terkait Instagram Live pada hari ini. Oke, terima kasih. Dokter, kesibukannya apa dok saat ini dok? Ini tadi habis rapat stem cell di Muwadi ya, kebetulan kita kan sedang mempersiapkan untuk lapat stem cell yang baru di Masa Gedokter Muwadi. Oh iya, luar biasa dokter. Suara saja? Ya, nah. Suara jelas, Pak? Suara jelas? Ya, sangat jelas dokter. Oke. Ya, baik. Nah, dokter, ini sebenarnya adalah live yang saat ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman sahabat pro stem gitu ya dok, kami menyebutnya sahabat pro stem. Karena hari ini merupakan, kita akan membahas stem cell breakthrough update for orthopedic. Kita tahu bahwa dokter ini kontribusinya sangat banyak gitu ya, apalagi dokter sekarang menjadi Ketua Umum Reja Selindo ya dok ya, sudah banyak sekali kontribusi yang dokter dan tim lakukan untuk memperjuangkan gitu ya layanan stem cell di Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita buka sesi tanya-jawab dok, mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari kami untuk kita bahas secara bersama-sama gitu ya dok ya. Nah, mungkin untuk yang pertama, gini dok, sekarang ini kan banyak sekali mulai digunakan penelitian terpahit stem cell dan juga turunannya ya dok ya. Nah, kira-kira saat ini untuk bidang ortopedi, peranan stem cell dan turunannya ini apa saja sih dok gitu. Dan seberapa aman dan seberapa efektif untuk keberhasilannya. Silahkan dokter Bintang. Ya, terima kasih Mbak Rima. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi, untuk di bidang ortopedi, kita di Indonesia, kita sudah mengajukan ada 15 pelayanan untuk pelayanan yang bisa dilakukan terapi stem cell dan turunannya. Nah, dan ortopedi merupakan satu-satunya yang masuk ke dalam usulan di Kementerian Kesehatan dan pada saat ini sudah sampai pada titik tinggal ditandatangani oleh Pak Menkes. Nah, 15 penyakit itu adalah 15 penyakit yang dari teman-teman ortopedi sudah melakukan sampai pada clinical trial. Yaitu yang bisa saya sebutkan adalah satu pada bidang yang paling banyak adalah karena kita tahu bahwa osteoartritis itu sekarang paling tinggi apa namanya kejadiannya oleh karena harapan hidup masyarakat Indonesia kan udah tua-tua ya. Dan itu apa namanya untuk terapi osteoartritis itu di bidang ortopedi banyak teman-teman yang melakukan penelitian dengan mudahan stem cell dan juga scrotum. Yang kedua tentang untuk spinal cord injury kemudian tentang tulang yang tidak nyambung ya kemudian untuk tendon tendon repair kemudian meniscus repair kemudian juga apa namanya pada pediatrik pada pediatrik apa defek tulang dan juga pada leksus brachialis. Nah untuk penyakit-penyakit yang sudah diusulkan ke kita apa ke Kementerian Kesehatan ini kalau nanti sudah menjadi suatu hal yang di apa namanya di ACC oleh Kementerian Kesehatan maka penggunaan stem cell dan turunannya itu di bidang ortopedi adalah menjadi suatu hal yang sudah legal. Nah untuk bidang-bidang lain yang bukan ortopedi yang artinya bahwa teman-teman masih research ataupun juga masih melakukan bisa in vivo atau in vitro semuanya itu adalah proses menuju ke arah bahwa stem cell di bidang masing-masing itu akan menjadi terapi standar. Cuman kalau belum ada terapi standar yang di-announce oleh Kementerian Kesehatan maka semua penelitian untuk semua bidang itu masih dalam proses penelitian berbasis pelayanan mbak. Ini yang perlu kadang-kadang kan kita tidak tahu oh ini ada suatu testimoni tidak boleh gitu betul nah bagaimana kita meng-create bagaimana semua teman-teman merasa safety-nya kan gitu nah kalau secara hukumnya sudah ada tinggal nanti ada 4 pilar 4 pilar dalam pelayanan stem cell dan turunannya yang pertama adalah regulasinya apakah sudah ada regulasi dari Kementerian Kesehatan atau masih dalam penelitian berbasis pelayanan yang kedua rumah sakitnya rumah sakit yang melaksanakan pelayanan berbasis penelitian itu tidak serta-merta bisa seenaknya artinya rumah sakitnya harus mengajukan Kementerian Kesehatan untuk ikut andil di dalam penelitian berbasis penelitian tadi kalau sudah keluar SK-nya baru dia bisa menyatakan bahwa rumah sakit ini bisa melaksanakan pelayanan stem cell dan turunannya yang ketiga tentang SDM-nya SDM itu adalah mendapatkan legitimasi dari kolegiumnya jadi tidak bisa si A saya mengadakan terapi obat diabet mencuri parkinson jadi semuanya bisa mengobatin dan itu tidak bisa tidak mungkin bahwa seorang dokter bisa mengobati untuk semua ilmu oke yang keempat adalah produknya sendiri nah produknya sendiri banyak dokter ya atau masyarakat yang tak tahu bahwa untuk memproduksi stem cell dan turunannya itu ada aturannya satu Kementerian Kesehatan mengharuskan bahwa ada suatu laboratorium yang khusus bukan laboratorium kayak misalkan lab apa namanya lab kecil-kecil yang bisa untuk ngambil apa periksa darah itu tidak ya kemudian harus produknya juga sepertinya di apa di legalisal oleh DPUM bahwa dia sudah CPUB nah hal ini yang mungkin perlu saya sampaikan sehingga teman-teman baik dokter ataupun masyarakat umum yang mendengar bahwa setiap produk yang disampaikan atau ditunjukkan itu mesti dilihat labelnya produksi dari mana apakah sudah ada izinnya kemudian siapa yang melakukan nantinya nah hal ini kenapa karena ini adalah produk yang hidup kalau stem cell-nya untuk membuat skretum ataupun turunannya itu harus dibuat dulu dari yang ini mbak dari yang stem cell-nya yang hidup itu sendiri nah sehingga untuk memberikan kepada manusia maka sepertinya harus diakinkan bahwa itu aman dan memang sudah legal demikian mbak Rima mungkin bisa apa namanya cukup jelas satu kurang bisa ditanyakan sangat jelas luar biasa ini sangat komprehensif ya dok tadi dokter menjawab ternyata banyak nih hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mau melakukan terapi stem cell apalagi ini mungkin teman-teman prosten banyak yang mungkin pasien masyarakat awam bahkan dokter-dokter ortopedi bahkan menurut menurut saya belum tentu semuanya tahu aku saja harus diperhatikan apalagi saat ini banyak sekali produk-produk yang mengklaim bahwa ini merupakan stem cell ada yang diminum atau bahkan ada yang dioles dan sebagainya nah tanggal tahun kita sendiri bagaimana dok dengan produk-produk yang seperti ini kira-kira masyarakat ini harus seperti apa menanggapi produk-produk yang seperti itu jadi yang harus diketahui oleh masyarakat itu backwater kita sendiri adalah bila mana kita mendapatkan suatu informasi tentang produk kita harus membaca dengan jelas bahwa siapa yang tadi memproduksinya itu untuk produknya saja kan ya nah yang menjadi suatu apa namanya biasanya iming-iming itu adalah biasanya adalah testimoni atau overklaim ya overklaim bisa dari media bisa dari juga dokternya nah dokternya kalau kita lihat sendiri mungkin Mbak Rima udah tahu ya itu banyak yang mesos itu begitu apa gencarnya wah luar biasa ya dok luar biasa tidak ada rambu-rambu bagaimana ini melanggar etika apa tidak yang perlu saya sampaikan adalah kita harus wise kita harus bijak di dalam memproduksi karena apa karena sekali kita menyuntikkan maka kita harus bertanggung jawab bahwa apa yang akan terjadi apa yang akan apa namanya terjadi tidak bisa sekarang mungkin saja tahun 15 tahun berikutnya karena itu adalah tak tahu bahwa stem cell itu adalah barang hidup yang bisa memberikan tumor genesis artinya adalah kalau stem cell dikatakan bahwa tidak bisa 100% menghilangkan faktor yang menjadi karsinogenesis menjadi tumor ya nah kemudian tidak boleh testimoni tetapi harus pandai-pandai kita bisa buka ke apa namanya jurnal pelitian ini ilmiah karena sebagai dokter kita wajib oh bidang ortopedi ya kita harus buka jurnalnya ortopedi nah kemudian dokternya sendiri jangan pernah terkecoh bahwa seorang dokter itu bisa ngobatin semua penyakit ya dan ini yang kira-kira membuat hal yang kita apa namanya prihatin bahwa ternyata teman-teman kita sendiri juga yang melakukan hal tersebut nah di reja selindu bekerja sama dengan kementerian kesehatan bekerja sama dengan BP POM itu untuk mengawal bahwa satu jangan sampai masyarakat itu dirugikan yang kedua masyarakat itu tidak mendapatkan apa namanya informasi yang jelas yang ketiga kita menjadi ajang ajang artinya begini mereka di luar negeri sama dengan kita bahwa semuanya masih dalam penelitian berbasis pelayanan oke tetapi mereka menjual itu tapi di luar negeri nah Indonesia adalah sebagai pasar yang sangat-sangat besar karena mereka jual dari luar negeri beli yang mahal itu prestisnya tinggi padahal kalau kita amati pernah saya lihat itu adalah research use only artinya bahwa project yang mereka dimakai itu masih dalam research tapi kalau ada sesuatu maka mereka tidak bisa claim ke kita kita tidak kita tidak apa namanya di luar negara apa penjualannya jadi tidak bisa kita capai kalau ada sesuatu yang dirugikan nah dengan demikian kita harus tahu di Indonesia ini sudah banyak laboratorium ada dua yang mungkin saya sebutkan disini adalah bahwa rumah sakit yang melakukan pelayanan sponsor itu sekarang di apa namanya diperbarui lagi tidak 12 kalau dulu 12 itu adalah yang vertikal saja sekarang tidak setiap rumah sakit yang merasa mampu untuk melaksanakan pelayanan berbasis penelitian wajib mengajukan kembang kesehatan nanti akan ada SK nya dan itu sekarang ribet mbak kemudian ribet banget kemudian SDM nya juga gitu siapa oh ada akli ortopedinya siapa yang memang kompeten kalian yang ortopedi maka dari kolegian ortopedi sekarang mengawal itu tadi saya sebutkan tadi untuk 15 penyakit 15 penyakit tolong mbak bukan yang lain-lain lagi jadi tidak boleh dari 15 itu kita masih di luar itu gak boleh belum boleh di luar itu harus disebutkan ke pasiennya adalah kita masih melakukan research penelitian harus disebutkan kemudian dan produknya sendiri GMP GMP adalah good monitoring product adalah kewajiban sebuah lab itu yang di apa namanya dikawal oleh kementerian kesehatan bahwa GMP produk labnya kemudian CPUB product nah GMP CPUB itu baru dua yang betul-betul sudah ada yaitu dari SCI Kepi Farma dan juga dari Prodia Prostem itu yang masih supaya saya mau kan begini supaya mereka tahu bahwa produk di luar itu harus berupaya tersertifikasi supaya apa supaya tidak ada pembohongan publik adalah intinya bahwa kita menjual kepada pasien produknya tidak tersertifikasi tapi dia sudah menjual nah ini masyarakat yang dirugikan sebagai ilmuwan para dokter saya harapkan untuk jangan sampai ke ikut serta ke hal-hal yang seperti itu yang aman-aman saja yang sudah jelas dan juga kita harus taat kepada regulasi dimana kolegium ataupun Kementerian Kesehatan sudah mengawal semuanya itu dengan baik demikian Mbak Rima luar biasa dokter ini sangat-sangat lengkap ya dok ya dari mulai regulasinya hingga aku saja harus diperhatikan nah dokter ini kan pas banget dokter selain di Paboy di Reja Selindo juga nah untuk menghadapi atau mempersiapkan layanan standar ini akan di-approve oleh sebagian kesehatan gitu ya dok ya kira-kira program apa saja sih dok yang disiapkan oleh Paboy dan juga Reja Selindo untuk mempersiapkan layanan terapi standar tersebut dan mungkin disini ada beberapa dokter-dokpedi gitu ya yang penasaran saya ingin melakukan nih tapi apa saja yang harus dipersiapkan kemudian kalau mereka mau mendapatkan approval dari kolegium maupun dari Paboy dan juga Reja Selindo apa yang mereka harus lakukan gitu apakah harus latihan dan sebagainya silahkan oke jadi teman-teman yang untuk di bidang ortopedi ini kan kasihan ortopedi ya jadi saya gak akan bisa ternilai kalau di ortopedi kita di ortopedi sendiri sering itu melakukan suatu training ya ataupun pengenalan kepada teman-teman yang belum terekspos apa itu stem cell kemudian ada di ortopedi juga melakukan sebuah workshop untuk bagaimana mengenal bagaimana sih membuat stem cell membuat secretum membuat exosum supaya apa supaya mereka tahu bahwa oh kalau dijual apa di pamerin produk ini dia akan nanya bagaimana membuatnya pasasenya berapa kalau kita orang yang sudah menurut akan tahu bahwa pasase itu apa sih kan gitu ya kemudian bagaimana cara produknya apa-apa open apa close kemudian bagaimana cara membiakannya kemudian pakai apa saja nah itu kompleks banget nah di ortopedi kita sudah di waktu sekolah itu kita sudah paparkan itu sehingga pada saat itu ada materinya cuma tadi ada ada basic ada yang advance nah di bidang ortopedi setelah nanti kita keluar terapi standar maka kita akan lagi bahwa oh kalau itu adalah suatu kegiatan misalkan skretum skretum itu kan dalam bentuk carian yang lebih mudah untuk bisa dilakukan injeksi ataupun dilakukan self-free kan self-free ya skretum self-free exosum juga self-free ini akan berbeda dengan stem cell tetapi untuk membuat skretumnya harus tahu juga diproduksi dimana nah kadang yang tidak terbisa ter apa express itu adalah dia hanya menerima begini aja cairannya produknya dari mana bagaimana menghasilkannya itu tidak adalah belingnya ya dan itu berbahaya kemudian di bidang ortopedi bagaimana kita apa namanya mempersiapkan nanti supaya pada saat terapi standar itu nah kembali pada apa namanya masing-masing kalau saya hip and knee ya kan nanti akan kita buat suatu regulasi oh kalau itu sampai hanya apa namanya cuma lutut dimana secara anatomical kita boleh memberikan mungkin jenderal otopid boleh tapi kalau ada yang sampai harus memasukkan di dalam tulang tulang belakang nah ini nanti akan ada istilahnya supnya lagi sehingga dengan begitu di bidang ortopedi kan sekarang ini rumpang tindih mbak artinya ada nanti kalau dari bidang lain mengajukan juga gitu ya kan kita tidak bisa menolak karena mereka juga ada yang namanya bersinggungan ilmu mereka juga melakukan tetapi sebelum itu keluar maka ortopedi sudah settle duluan nah itu yang ingin kita sampaikan bahwa mudah-mudahan terapi standar yang akan di launching atau di dikeluarkan nanti itu memberikan satu legalitas keamanan untuk pasien yakin bahwa oh ini memang sudah di itu yang paling penting ya dok ya nah kemudian dari ortopedinya jangan lupa untuk tidak terkecoh dengan produk-produk yang unlabel yang tidak tahu karena kita tahu bahwa produk itu sekarang di dunia maya saya bilang ya di dunia maya itu banyak dijual produk yang mengatasnamakan bahwa saya sudah dapat izin saya beritahu kan cek beneran bisa itu di laman BPOM bisa dicek siapa sih yang sudah mengajukan dan sudah di ACC nah untuk stem cell ada aturannya nah nanti dari BPOM juga akan ada turunan untuk regulasinya juga tentang turunan dari stem cell ini masih dalam proses ya jadi yang jelas bahwa untuk stem cell untuk teman-teman ortopedi kita berdoa untuk supaya segera ditantangani dan kita bisa lebih maju dan bisa bersaing dengan negara lain dimana kita bisa menjadi tuan rumah pelayanan stem cell dan turunannya untuk bidang ortopedi demikian mbak Rima wah luar biasa amin 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 ini sangat apa namanya sangat penting ya dok karena utamanya untuk kesehatan masyarakat ya dok kalau misalnya ini ternyata punya manfaat yang besar harapannya bahkan nanti misalnya BPJS ini bisa ditekan dengan kasus ortopedi yang ditekan juga karena berhasil diterapi oleh stem cell tadi menarik juga dok memang banyak sekali produk-produk luar sana yang klaimnya adalah stem cell bahkan ketika kita cek kita cek gitu ya ada yang sudah terregistrasi Bepom tapi ketika kita cek di website Bepom ternyata daftarnya tas nama suplemen ya dok ya sedangkan untuk stem cell ini masuknya ke produk biologi nah ini juga mungkin untuk masyarakat awam kemudian dokter-dokter ortopedi dan lain sebagainya juga harus lebih teliti nih melihat izin Bepomnya ini terkait apa gitu apakah stem cell beneran atau hanya untuk suplemen atau mukit vitamin nah mungkin pertanyaan terakhir dari saya dok tadi kita akan buka sesi tanya-jawab mungkin ada gak dok harapan gitu ya dari dokter Bintang untuk perkembangan trafi stem cell dan turunannya di Indonesia silahkan dok ya jadi ada dua saya sebagai ketua reja selindu karena ini adalah melingkupi dari semua elemen keilmuan ya kan jadi dari selindu itu ada kortopedi ada bedasat semuanya dan mereka bermacam-macam orang-orang yang concern untuk bagaimana stem cell dan turunannya itu apa namanya update di bidang masing-masing mengikuti regulasi mengikuti standar internasional sehingga kewajiban seorang ilmuwan adalah menunjukkan kepada publik menunjukkan kepada masyarakat bahwa sejauh mana sih keilmuan di bidang masing-masing itu sudah sampai tahapnya untuk pelayanan stem cell dan turunannya sampai menjadi terapi standar itu ada tahapannya mbak tahapannya adalah di laboratorium dulu in vitro kemudian dicoba di hewan in vivo kemudian dari hewan dicoba ke manusia translational study namanya translational study itu adalah untuk lihat seperti dan apa namanya efektifitasnya bagus itu naik ke uji klinis yang banyak setelah itu baru di approve bahwa ini sudah boleh dilakukan kemudian juga produknya produknya sendiri itu juga harus mengikuti tadi produk stem cell-nya dilakukan GMP JPUB-nya didaftarkan BPUM keluar nomor registrasinya nah potong kompas bisa bisa menjadi suatu hal yang ya di dunia maya kan seperti itu tapi ya saya hanya menghimbau saja bahwa semua kembali pada hati nurani kita kembali kepada kita sebagai ilmuwan apakah kita mau mengikuti regulasi mengikuti aturan yang harus kita lakukan jadi siapapun berhak menggunakan itu tetapi marilah kita sama-sama mendukung program pemerintah bahwa safety untuk masyarakat harus menjadi prioritas pertama kita tidak boleh membohongi masyarakat kita tidak boleh mengambil untung dari masyarakat tetapi kita mencoba mengikutkan diri kita sebagai salah satu upaya agar stem cell dan turunannya itu menjadi tuan rumah di Indonesia kenapa kalau ada suatu produk yang akibat misalkan kita bermain sesuatu yang tidak lega ada sesuatu ada yang menjadi negatif itu menghancurkan upaya-upaya kita yang kita on the track betul itu yang sangat kita harus sadari sangat disayangkan kemudian saya ingin menghimbau juga adalah ayo kita bergabung di dalam Reja Silindo untuk sama-sama kalau memang penelitiannya itu bagus ya kan yaudah kita submit di jurnal yang bagus di satu gitu ya supaya nanti kita bisa buktikan nah itu direferensi nah harus tahu juga mbak kalau kita ortopedi mengajukan ke kementerian kementerian kesehatan itu jeluh-jeluh level evidence-nya bagaimana level evidence testimoni itu gak akan kepakai ya jadi udah pada fase klinis uji klinisnya bagaimana invivo-nya bagaimana in vitro-nya juga bagaimana itu satu kesatuan yang nanti akan menjadi satu link approval bahwa oh ini memang sudah layak memang sudah sampai ke uji klinis yang baik gitu mbak ya luar biasa dokter memang noter bintang juga publikasinya juga sudah sangat banyak sekali ya dokter saya perhatikan dari yang animals tadi kalau yang hip and knee jadi saya mengawal untuk penggunaan skretum untuk osteoartritis mbak ya untuk osteoartritis jadi mulai dari in vitro-nya in vivo-nya itu saya melakukan penelitian yang bertahap sampai uji klinisnya sehingga kalau itu kemudian kita announce bahwa oh skretum untuk uji klinis untuk osteoartritis itu memang ada kalau disubmit itu ada bisa dicari dan di dunia itu juga sudah ada untuk yang belum ada mungkin nanti selain 15 nanti kita akan tambahan mungkin ada penyakit lain yang bisa dengan stem cell nah itu kita apa namanya ajukan lagi jadi tidak tidak harus bahwa yang ada sekarang ini gak bisa ditambah lagi bisa ditambah lagi mbak gitu harapan saya juga bidang lain juga akan ngejar juga mbak apalagi perkembangan teknologi makin pesat ya dok dan masyarakat sekarang udah gak ada alasan ya dok bahwa mereka gak tahu karena sekarang internet dimana-mana mereka bisa explore bisa baca ya dok jadi harusnya masyarakat bisa lebih aware terkait apa yang akan mereka dapatkan terutama untuk terapi stem cell nah baik dok ini sangat menarik perbincangannya dok mungkin saat ini kita coba buka sesi pertanyaan untuk para audiens gitu ya dok ini sudah mulai banyak saya izin bacakan salah satu pertanyaan yang pertama dari ibu Margaret Bede beliau menanyakan dok manfaat stem cell untuk osteoartritis apa saja ya mohon penjelasannya mungkin sedikit terkait mekanismenya begitu dok silahkan oh iya iya siapa namanya ibu Margaretha ya ibu Margaretha oh iya iya apakah untuk osteoartritis apa saja benefitnya jadi begini osteoartritis itu adalah suatu penyakit ausendi ausendi itu itu ada gradingnya oke grading 6-1-4 yang bisa diobati osteoartritis adalah 1-3 gradenya jadi kalau sudah mengalami pasiennya udah bengkok kakinya sudah O atau udah X banget kemudian sudah apa namanya sendinya sudah mepet banget itu gak bisa diberitahu apa di terapi stem cell karena saya pasien banyak gini dok udah saya lihat wah ini fotonya udah mepet banget sudah terjadi deformitas apa namanya anatominya minta seperti itu lah saya bilang lah penelitian saya menyatakan bahwa ini bagus untuk grade 2 grade 3 untuk pemberiannya kalau untuk sampai yang keempat saya pastikan bahwa tidak akan tapi kalau memang ibu tetap pengen artinya ya namanya dicoba-coba begitu tapi saya katakan bahwa dari awal ini tidak akan memberi manfaat gitu jadi supaya masyarakat jelas bahwa kalau dia memang tetap ngotot seperti itu kan kan kita waduhin operasi ini operasi lain tempat operasi lain akhirnya diharapkan mu jijat dari stem cell yang gak bisa karena tempat pada grade 4 pada usia artitis gak boleh kita ngomong seperti itu harus jujur ya kemudian untuk 2 dan 3 itu sebenarnya tergantung juga setiap orang antara foto dan keluhan itu tidak sama mbak ya gak sama dan kalau fotonya jelek gak ada keluhan jadi yang kita lihat iya kadang-kadang fotonya gak ada apa-apa kok tiba-kesuakitan banget nah inilah yang pada stem cell ataupun derifatnya ada tempat yang penting adalah grade-nya dulu kemudian ada suatu pemeriksaan karena yang saya lakukan penelitian adalah untuk membuktikan tapi memang ini mahal tetapi yang adalah untuk bukti otentik bahwa pada saat sebelum disuntik itu kondisi tulang rawannya bagaimana untuk usia artritis pada saat setelah diberi itu penelitian yang saya menunjukkan bahwa grade 2 dan 3 itu perbaikan daripada katolitisnya ada dan itu bisa dilihat kualitasnya gitu jadi tidak hanya sekedar omongan saja tapi memang kita tawarkan kepada pasien itu apakah mau perinya diperisakan seperti ini oh gak usah saya percaya sama dokter ya sudah tapi itu harus diberitahukan dan hasilnya memang bagus tetapi sekali lagi adalah suatu alternatif ya alternatif adalah kita tidak menjamin hasil karena respon tiap orang berbeda jadi jangan kita melakukan sebuah judgment bahwa pasti sembuh pasti semuanya itu adalah individual jadi kita terbebas dari janji tapi kita memberikan upaya secara maksimal demikian mbak Rima luar biasa dokter bintang nah ini menarik sekali ya dok jadi memang setiap orang kondisinya berbeda treatment yang berbeda gitu ya jadi jangan masing-masing itu menganggap seperti sampel ini seperti obat dewa gitu ya dok bisa untuk penyembuhkan gitu terus juga jangan boleh ini apa namanya overclaim ya jadi ada satu jurnal yang menyatakan bahwa tidak hanya apa namanya masyarakat yang suka dibohongin masyarakat suka di sesuatu yang bombasti sesuatu yang itu itu suka viral-viral pokoknya pasti suka yang bayar-bayar mahal itu suka tetapi adalah juga begitu ada seorang dikatakan di dalam jurnal mengatakan bahwa overclaim itu dilakukan oleh klinik ataupun dokter untuk apa untuk supaya membuat masyarakat itu percaya supaya masyarakat itu mau berobat nah ini yang tidak buli yang dunuhannya disini jadi saya berharap hati nurani kita teman-teman semuanya bertanya pada dirinya sendiri bahwa saya ini ngomong benar apa enggak sih kepada pasien itu yang penting ya mudah-mudahan kita semua di apa namanya diberi petunjuk untuk selalu menyucapkan hal-hal baik yang memang sepenuhnya adalah berdasarkan tadi legalitas ataupun segala sesuatu yang baik dan benar makasih baik baik dokter luar biasa nah ini dok kita masih coba buka sesi pertanyaan lagi ya dok ini ada satu lagi pertanyaan dari Arianto Deni 319 apakah stem cell bisa untuk alfaskular necrosis dok nah ini sepertinya banyak yang konsultasi ya banyak penyakit ini silahkan dok untuk alfaskular necrosis ya alfaskular necrosis alfaskular necrosis juga demikian mbak kalau secara apa namanya secara penelitian yang detail sampai pada fase klinis itu belum tetapi untuk kondisi alfaskular necrosis pemberian stem cell itu pernah dilakukan di Indonesia nah untuk detailnya nanti bisa berhubungan dan yang jelas alfaskular necrosis itu juga ada grid-nya mbak ada grid-nya 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 alfaskular necrosis yang sampai menimbulkan perusakan daripada apa astabulumnya itu ada jadi alfaskular necrosis itu untuk kepala apa kepalanya mbak dari panggul head-nya head-nya nah head-nya itu alfaskular necrosis juga begitu pada fase yang mana pada grid berapa kalau masih grid yang 1-2 boleh tapi kalau sudah sampai terjadi osteoartritis pada hip-nya itu tidak dianjurkan jadi begitu Pak Aryan Taudenia bisa nanti konsultasi itu karena alfaskular necrosis pun juga harus dicermati pada grid-nya yang mana gitu terima kasih pertanyaan baik dokter bagus iya nah ada lagi dokter memang audiens kita sepertinya sudah sudah paham sekali dokter terkait dengan sama-sama juga sekretom karena ada lagi pertanyaan dari Bapak Agung Furnama beliau tanya bedanya hipoksik dan non-hipoksik sekretom itu apa gitu kemudian yang kedua untuk dokter-dokter yang tertarik pelayanan sekretom apakah bisa menginduk kereja selindung ini sepertinya sudah lebih ekspert nih beliau paham adanya perbedaan sekretom hipoksik dan juga non-hipoksik silahkan dokter oke ya jadi untuk apa namanya produk ya tadi yang hipoksik atau non-hipoksik non-hipoksik untuk sekretom itu untuk sekretumnya untuk sekretumnya artinya adalah stem cell-nya itu secara culturing-nya itu sudah dinyatakan bahwa dia adalah stem cell ya dan masyarakat harus tahu bahwa sebuah sel menjadi stem cell itu itu tidak seketika harus ada processing harus ada tahapan-tahapannya kemudian harus ada pemeriksaan yang banyak untuk mengeksplode bahwa ini adalah bukan apa namanya jadi harus ada yang tidak boleh ada tapi harus ada yang harus ada jadi must be-nya ada kemudian not should be-nya harus tidak ada jadi kalau itu parameternya sudah ada maka diantarkan bahwa dia adalah betul stem cell stem cell untuk membuat skretum itu ada banyak macamnya namanya adalah kondisi media adalah dimana misalkan tadi pertanyaannya siapa tadi siapa tadi agung purnama agung purnama kemudian penelitinya menyatakan bahwa saya akan membuat skretum dalam hipoksia nah ada yang skretum normoksia itu bisa di-browsing karena standar daripada skretum yang hipoksia isinya apa saja yang normoksia juga isinya apa saja nah itu bisa dilihat nah tergantung dari penyakitnya nah penyakitnya itu bisa dilihat dari kandungannya apa saja sehingga disitu nanti maka akan ada link-nya kalau ditanya bagaimana nyembuhannya oh lewat jalur ini loh lihat dari karena ada kandungan ini maka dia lebih besar penyembuhannya kalau disini dia gak ada itu jadi jangan pakai produk yang itu jadi hipoksia dan non-hipoksia itu adalah kandungan cytokine-nya kandungan growth factor-nya demikian Pak Adum sama apalagi yang kedua ini dok untuk dokter-dokter yang tertarik pelayanan skretum apakah bisa mengindo ke reja selindo begitu dok iya jadi satu dokter-dokter yang mau begitu itu kita harus paparkan juga bagaimana menghasilkan sekretumnya kita nanti di reja selindo akan membuat suatu kita bulan desember kan ada pit ya dan itu kita adakan workshop dan workshopnya itu untuk semua yang basic sampai A sampai Z nya bagaimana mengenal kultur sel sampai membuat sekretum sampai membuat eksosumnya ini ada beberapa tahapan workshop yang berbeda-beda lamanggo teman-teman yang untuk bergabung di reja selindo itu ada websitenya ya mungkin juga di mana atau saya bisa di boleh boleh nanti websitenya reja selindo untuk bergabung yang jelas bahwa kami mengajak semua teman-teman yang tertarik di stem cell untuk bergabung di reja selindo kita majukan Indonesia ini supaya maku kata gitu loh jangan kita itu menjadi insan ilmiah yang betul-betul yang apa ya menjaga etika selalu menjaga bahwa kita adalah insan ilmiah yang selalu bekerja berdasarkan apa namanya aturan-aturan yang ada saya harapkan seperti itu kalau semua berpikir seperti negara kita maju deh ya sejuk sekali justru kita harus bersatu ya dok ya justru kita ini Indonesia harus bersatu baik itu usernya kemudian provider stem cell-nya dan juga masyarakatnya supaya kita sama-sama pintar nih jadi masyarakat tidak tertipu oleh provider dari luar yang hanya menjadikan kita sebagai subjek percobaan bahkan mereka saja tidak mau konsumsi itu di negaranya masing-masing malah dikirim ke Indonesia itu yang sangat seram ya dok ya dan satu lagi masyarakat kita yang kadang memang kita punya jiwa yang kalau beli mahal itu apalagi ya betul pasti prestis gitu ya padahal di negara kita lebih murah dan juga kemudian bisa di apa namanya bisa ditanya langsung deh gitu ya tapi mohon maaf sekarang lagi bahwa penelitian berbasis pelayanan itu tetap harus sampai sekarang ini masih disematkan untuk semua bidang ortopedi juga begitu sampai nanti dia dinyatakan bahwa non teman kesihatan kalau di lembara negaranya kan keluar bahwa keluar terapi standar ortopedi nah itu artinya adalah bahwa masyarakat tahu bahwa oh ternyata di ortopedi sudah bisa gitu sebelum itu saya sampai sekarang menyatakan bahwa adalah pada pasien adalah penelitian berbasis pelayanan gitu nah itu dia itu yang perlu sama-sama kita ketahui untuk masyarakat masyarakat awam baik dokter juga sebagai user kita perlu tahu bahwa saat ini masih dalam ranah penelitian berbasis layanan hingga nanti kita nantikan nih dari komentar kesehatan dan dapat segera melakukan sosialisasi atau announcement bahwa layanan standar dari kolegium ortopedi sudah bisa dilakukan gitu ya dok ya ya saya juga kamu juga sampaikan jadi di bidang lain ini saya sudah menjelis lindu juga sudah apa namanya apa ya bukan mana sih jadi meminta semua kolegium untuk ini dan beda plastik ya yang jelas beda plastik dari saraf itu sudah memasukkan dari kulit juga begitu nah nanti juga begitu teman-teman yang katanya apa namanya suntik sekretum untuk awet muda dan lain-lain itu semua akan ada regulasinya nantinya yang jelas itu tunggu tanggal mainnya dari masing-masing kolegiumnya dan jangan sampai over claim demikian ya baik terima kasih dokter bintang ini sangat luar biasa diskusi hari ini sangat berisi sangat komprehensif semua penjelasan dokter bintang sangat jelas jadi masyarakat bisa lebih aware nih apa yang harus diperhatikan dan yang harus dilaksanakan gitu untuk teman-teman mungkin pertanyaan apakah masih ada lagi saya coba cek di kolom chat ya dok ya sebentar ya sepertinya sudah tidak ada dok ini terima kasih banyak dokter bintang atas waktunya gitu ya mau menemani kita semua sambil santap siang mungkin teman-teman gitu ya mendengarkan edukasi dokter bintang yang sangat berbahat baik kita semua iya sambil makan makan siang sambil mendengarkan ya gitu iya luar biasa dokter bintang ini iya baik dok mungkin cukup sekian dokter untuk diskusi pada siang hari ini semoga apa yang luar sampaikan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua baik masyarakat awam maupun dokter-dokter user ya yang nantinya akan memanfaatkan terapi stem cell sebagai terapi ajufan untuk penyakit-penyakit bagi beratih ya terima kasih dokter bintang silahkan lanjutkan aktivitas kita panggil raja silindo difasilitasi mbak ya supaya bisa teman-teman memajukan sekali untuk stem cell dan turunannya di Indonesia begitu siap dokter kami siap membantu untuk raja silindo bila membutuhkan bantuan dari proses terima kasih dokter selamat lanjutkan aktivitas dokter yang mbak Rima selamat berkati terima kasih semuanya selamat berkati terima kasih ya baik untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan gitu ya tidak menonton instagram live ini dari awal teman-teman masih bisa untuk menonton kembali atau menonton ulang untuk siaran instagram live ini di IGTV prostem jadi cukup membuka profil instagram prostem kemudian di klik bagian IGTV nya nanti akan muncul recorder dari hasil edukasi live IG pada hari ini selain itu juga kalian bisa menonton di youtube channelnya prostem di produce stem cell dari sana juga banyak sekali rekapan rekaman rekaman instagram live prostem yang kami simpan untuk teman-teman nonton nantinya mungkin sekian dari saya saya Rima mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih banyak untuk dokter bintang atas waktunya kita akhiri bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati